Intro Oke, welcome back teman-teman Kali ini saya akan ngebahas tentang grup facebook yang kemarin sempet bermasalah, sempet trouble Dan sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman Yang sudah kalian kirimkan lewat kolom komentar ataupun yang udah chat lewat instagram Nah jadi kemarin tuh sempet ada yang tanya Dan kejadiannya sama dengan grup saya Gimana solusinya ketika grup itu terkena pelanggaran alias itu apa Tandanya kuning ya, kuning kalau pelanggaran Nah bagaimana cara mengembalikan grup itu kembali ke warna kuning, eh ke warna hijau Nah kan saya jawab kebetulan grup saya juga yang 1,3 juta itu Itu kemarin sempet trouble Gambarnya seperti ini, ini tuh berjalan sekitar 8 bulan Jadi 8 bulan itu terkena hukuman Karena di dalam grup itu banyak yang melakukan pelanggaran Dan pelanggaran itu dibuat oleh moderator atau admin itu sendiri Jadi itu selalu menjawab teman-teman Ada yang bertanya apakah member bisa, ketika member membuat pelanggaran Bisa mengakibatkan grup bermasalah, jawaban itu enggak Jadi yang bisa buat bermasalah itu admin atau moderator yang buat pelanggaran Seperti itu Dan bagaimana cara saya mengatasi pelanggaran tersebut Sehingga grup saya bisa warna hijau kembali, bisa normal kembali Itu sebenarnya prosesnya panjang banget 8 bulan Jadi hampir semua komentar itu lebih banyak saya non-aktifkan Nah bukan komentar, postingan itu saya non-aktifkan Dan semua yang berbau seperti nomor telepon, link, berita Itu saya hapus dari grup Enggak boleh ada satu orang pun yang kirim postingan yang sifatnya berita Apalagi hoax kan Berita, ID, nomor telepon, link, whatsapp, kayak gitu-gitu lah Pokoknya itu semua saya batasi selama kurang lebih 8 bulan Alhasil sudah bisa kembali normal Memang sih prosesnya cukup panjang Dan kalian kalau bisa perketat untuk admin atau moderatornya Jangan sampai melakukan pelanggaran Pelanggaran itu kayak gini nih Misalkan ada orang member biasa anggota Itu nge-posting, jual senapan angin Terus admin atau moderator menyetujui Itu adminnya sama moderatornya itu buat pelanggaran Karena dia menyetujui postingan senjata api Sedangkan Facebook sangat tegas Dia melarang keras postingan jual beli senjata api di Facebook Nah kayak gitu Jadi terjawab ya Untuk masalah bagaimana cara mengembalikan grup Facebook Dari yang warna kuning ke warna hijau Nah sekarang saya juga akan Ngejawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah kirimkan Di kolom komentar Nah ini ada Henrawan Ahmad Pertanyaannya bang grup saya tadinya rame banget bang Gara-gara ada posting hoax Jadi grup dibatasi distribusinya Yang tadinya jangkauannya bisa ribuan orang Sekarang cuma ratusan orang Gimana cara agar balik lagi supaya grupnya tidak dibatasi Nah seperti tadi yang saya bilang Supaya grupnya tidak dibatasi Kalian filter Aktifkan fitur admin assist Bantuan admin Kalian nanti bisa aktifkan itu Disitu ada pilihannya kok Kalian aktifin aja semuanya Supaya fitur itu membantu memproteksi Ketika ada postingan yang berbau spam Atau berbau pelanggaran Kayak gitu Oke Nah sekarang Pertanyaan kedua nih Dari story dan musik AN Biar grup tambah Biar grup tambah agota Gimana Kak Maksudnya Biar grupnya Anggotanya bisa Banyak bisa ramai Ya kayak gitu Jawabannya simple Grup kalian harus sehat Kemarin pada saat grup saya bermasalah Grup saya bermasalah itu Permintaan untuk bergabung ke grup itu Gak pernah lebih dari 30 orang per hari Lu bayangin Dalam sehari Itu yang minta bergabung ke grup Gak pernah lebih dari 30 orang Setiap satu jam Saya buka facebook Lihat siapa yang minta bergabung Biasanya nol bahkan Gak ada yang minta bergabung Padahal waktu normal Ketika saya buka Ada yang minta bergabung Itu Misalkan satu jam ya Satu jam itu biasanya yang minta bergabung itu ratusan 80 90 Atau 100 lebih Bahkan pernah saya gak buka sehari Itu di sesribuan Nah sekarang ini Kemarin Ciri-ciri pada saat Grup saya Sudah kembali normal Itu saya lihat pertama dari permintaan Anggota Jadi kan Biasa kan Yang permintaan anggota cuma 2 orang nih Tiba-tiba kok 30 60 80 Eh besoknya itu grupnya udah normal Udah warna hijau Kembali Kayak gitu Jadi kalau ditanya gimana cara Tambah wotanya gimana Yaudah Kayak gitu caranya Grup kalian harus normal dulu Harus sehat dulu Oke Jelas ya story dan musik ya Oke kita lanjut ke pertanyaan ketiga Dari Cina Richard Cino Richard Masa yang mau bertanya Dalam sebuah grup FB Yang kualitasnya terpenting itu apa ya Misalkan Postingan banyak Tapi tidak ada yang komentar Atau mungkin sebaliknya Atau postingannya banyak Eh postingnya sedikit Tapi komentarnya banyak Kayak gitu Kalau ditanya Yang mana yang paling bagus Di antara keduanya Saya pilih postingan sedikit Tapi komentarnya ramai Kalau seperti itu Artinya grup itu sehat Grup itu aktif Serta orang yang di dalamnya itu Bener-bener human Bener-bener ada Bukan kebanyakan akun fake Karena kemarin Waktu saya lihat di sop Ada yang jual grup FB Dengan harga 400 ribu ya 400 ribu Pengikutnya lumayan banyak 100 ribu lebih membernya Pas saya buka Semua postingan disanya Tidak ada yang komentar Jadi ngapain Ngelola grup FB Kalau yang di dalamnya itu Bukan manusia ya Gitu ya Oke jadi jelas ya Lebih bagus yang Komen apa Postingnya sedikit Tapi komentarnya banyak Seperti itu Oke lanjut ke Pertanyaan berikutnya Dari aplikasi channel Pertanyaannya bang Bagaimana Biar anggota grup Banyak yang gabung di grup Ya udah kayak tadi Ya udah saya jawab Hampir sama Jadi Ya kalau grup kalian sehat Ya Orang yang akan bergabung Ke grup kalian itu banyak Sama untuk Lokasi Lokasi grup juga Kalian tandain Minimal 5 atau 6 lah Misalnya Kalau kayak saya ini Tandain Makassar Jakarta Bandung Surabaya Tandain aja lokasi grup kalian Supaya hampir semua daerah itu Bisa masuk Ke grup kalian Nah seperti itu Oke Udah itu aja Pertanyaan yang saya pilih kali ini Kalau misalkan Ada pertanyaan yang belum saya jawab Mohon maaf Semua gak bisa saya jawab Dan kalau misalkan Ada yang pengen kalian tanyakan Atau pengen saya jawab detail Kalian bisa Tanya saya Via komentar Atau bisa DM ke IG saya Udah gitu aja Oke Semoga video ini bermanfaat Maaf kalau ada salah kata Kalau kalian suka dengan video saya Silahkan Subscribe Kalau gak suka ya Gak apa-apa Gak usah Gak usah subscribe Gak usah dislike juga Oke Terima kasih Sampai jumpa